Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi there Welcome to my channel Kali ini kita akan membahas tentang Part of speech dalam bahasa Inggris Do you know what they are? Oke, yang pertama adalah noun Noun adalah nama orang A place, animal, or things Jadi untuk kata benda itu sendiri adalah Nama orang, tempat, hewan, atau benda Person It's like Jack, Mary, teacher, and man Jadi untuk orang itu sendiri Seperti bisa nama, Jack, Mary Bisa juga occupation, pekerjaan, teacher, dan juga man Laki-laki Next, ada place, tempat School, office, mall, house School, sekolah, office Kantor, mall Mall, house, rumah Animal, jadi ada hewan Animal, cat, dog, horse, lion Cat itu kucing, dog, anjing, horse, kuda, lion, sina Next, thing Think Think itu adalah benda Oke, ada book, table, chair, umbrella Buku Buku, table, meja, chair, kursi, umbrella, payung Oke, jadi ingat untuk noun kata benda Itu ada person, orang Place, tempat Animal, hewan, dan thing, benda Next Ada pronoun 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 itu adalah kata ganti Take the place of a noun in a sentence Untuk peletakan he sendiri adalah subject Berarti letaknya di depan kalimat Contohnya He is my father Dia lagi-lagi adalah ayat saya Us Letaknya berarti object pronoun Letaknya setelah kata kerja Example Miss White teaches us English Miss White teaches us English Nyonya White mengajari kami bahasa Inggris Us disitu adalah object pronoun Letaknya setelah kata kerja Next Myself Myself disini adalah reflexive pronoun Reflexive pronoun artinya adalah Diri sendiri berarti kalau myself Artinya diri saya sendiri Example I myself did math homework Sendiri mengerjakan PR matematika Ada her Her disini fungsinya sebagai object pronoun Kita lihat example Contoh Mary's mother asks her to sweep the floor Ibunya Mary Menyuruh dia untuk Menyapu lantai Next Number Number three Verb It tells what actions someone or something is doing or expresses a state of being Kata kerja menceritakan tentang perbuatan seseorang Atau sesuatu yang sedang dilakukan Atau mengekspresikan kegiatan Atau mengekspresikan sesuatu pekerjaan When When adalah kata kerja verb to Example I went to school yesterday Saya pergi ke sekolah kemarin Are Are adalah auxiliary verb Kata kerja bentuk Example The birds are flying Burung-burung sedang terbang Wash Wash Verb one Kata kerja pertama Wash artinya mencuci Contohnya My father does not wash the car Ayahku tidak mencuci mobil Sing Sing Verb one Bernyanyi Contohnya dalam kalimat pertanyaan Do they sing a song? Do they sing a song? Apakah mereka menyanyikan sebuah lagu? Oke Kita lanjut ke Number four Adjective Adjective adalah kata sifat It describes or gives more information about a noun or pronoun Jadi Kata sifat mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan tentang sebuah kata benda atau pronoun Kata ganti Contohnya Smart Smart artinya pintar Example Adam is smart student Adam adalah murid yang pintar Blue Artinya biru This is a blue pen This is a blue pen Ini adalah pulpen biru Easy Easy Artinya mudah For example The test is easy The test is easy Test atau ujian ini mudah Big Artinya besar I have a big garden I have a big garden Saya memiliki kebun yang besar Atau saya memiliki kebun yang luas Next kita lanjut Adverb Adverb Kata keterangan It describes a verb Adjective Or another advert Jadi Kata keterangan mendeskripsikan Kata kerja Kata sifat Atau kata keterangan yang lainnya It tells how When Where Or to what Extend Or to what extent Jadi Kata keterangan Menceritakan Bagaimana Kapan Dimana Atau Apa yang terjadi Seperti Quickly Artinya Dengan cepat Untuk contoh kalimatnya The tiger runs quickly Singan quickly Mendeskripsikan Run Bagaimana Bagaimana dia berlari Dengan cepat Yesterday Yesterday Artinya kemarin I bought some books yesterday Saya membeli beberapa buku kemarin Untuk yesterday Dia mendeskripsikan Tentang kapan Kapan dia membeli buku Dia membeli buku Kapan kamu membeli buku Saya membeli buku kemarin Very 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 Artinya Sangat He is very handsome Dia sangat tampan Jadi Very disini Mendeskripsikan Adjective Oke Good Always Artinya Selalu Mark Always Goes to school By bicycle Mark Selalu Pergi Ke sekolah Dengan Sepeda Jadi Always Itu Mendeskripsikan Bagaimana dia pergi It describes a verb Next Preposition Preposition Artinya Kata depan It describes A relationship Between A noun Or pronoun And another word In the sentence Jadi Preposition Kata depan Mendeskripsikan Hubungan Antara Kata benda Atau Kata ganti Dan Kata-kata yang lain Di dalam kalimat Contohnya In In Artinya Di dalam Dalam kalimat Kita lihat Kalimatnya My money Is in the purse My money Is in the purse Uang saya Berada Di dalam Dompet Ada on On Artinya Di atas Your pants Are on the table Your pants Are on the table Pulpen kamu Pulpen Kamu Berada Di dalam Pulpen Kamu Berada Di atas Meja Pulpen Di sini Dalam Bentuk Jamat Oke Pants Ada Between Between Artinya Di antara Mary Is between Maria And Melissa Mary Berada Di antara Maria Dan Melissa Jadi Between Di sini Satu orang Di antara Dua orang Yang lain Berbeda Dengan Emang Emang Juga artinya Di antara Tapi Di antara Di sini Ada Di antara Banyak Orang Next Ada Under Artinya Di Under Artinya Di bawah Dalam kalimat The ball Is under The chair The ball Is under The chair Bola itu Berada Di bawah Kursi Next Lanjut Ke Conjunction Kata Penghubung It connects Words Or Phrases In a sentence Jadi Kata Penghubung Menghubungkan Kata-kata Atau Frasa Di dalam Satu kalimat Contohnya Ada N N Artinya Dan Jill Is Watching And Drinking The juice Jill Sedang Menonton Dan Sedang Meminum Juice Jadi Di sini Jadi N Kita bisa Menghubungkan Antara Satu Subject Dengan Kata Kerja Yang Dia Lakukan Jadi Ada Dua Perbuatan Yang Jill Lakukan Di sini Yaitu Watching Dan Drinking Next Ada Or Or Di sini Artinya Atau Jadi Ketika Kita Menggabungkan Kalimat Biasanya Ditambahi Dengan Kalimat Pertanyaan Contohnya Do you Like to eat Meat or Fish? Kamu Kamu Mau makan Daging Atau Ikan? Biasanya Ini Or Di sini Fungsinya Untuk Memilih Atau Memberikan Pilihan Next Ada But But Tetapi Contohnya Harry Is Billy Jen But His Brother Is Lazy Boy Harry Harry adalah Laki-laki Yang Rajin Tetapi Abangnya Laki-laki Yang Malas Jadi Untuk Meng-connect Kalimat Yang Tidak Untuk Meng-connect Kalimat Yang Berlawanan Jadi Yang satunya Dilejan Yang satunya Lazy Yang satunya Tall Yang satunya Short Yang satunya Big Yang satunya Small Jadi Ini Ini Bisa Menghubungkan Kalimat Yang Berlawanan Next Ada Because Because Disini Artinya Karena Kalimatnya I cannot Go Outside Because It is Raining Hard Jadi Ada Alasannya Saya Tidak Pergi Keluar Karena Hari Sedang Hujan Dan Yang terakhir Interjection Interjection A word Or phrase That expresses Strong feeling Or emotion Jadi Interjection Adalah Sebuah Kata Atau Frase Yang Mengekspresikan Keinginan Yang Kuat Atau Emosi Yang Kuat Contohnya Wow Wow It's Beautiful Jadi Seperti Terkenjit Wow Ini Sungguh Ini Cantik Wow You're Beautiful Sorry I can't Hear you Maaf Saya Tidak Bisa Mendengar Kamu Oh Oh My Leg Is Hard Oh Kakiku Sakit Jadi Bacaannya Oh Bukan Ouch Oke Oh My God Oh My God Are you Okay Oh My God Apa Kamu Baik Baik Saja Oke I think That's All for Today Thanks For Akan Membahas Beberapa Pelajaran Yang Lain Untuk Video Video Berikutnya Terima Kasih Thanks For Watching See Goodbye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye